Penyebab peninggalnya bayi yang tewas di dalam sumur masih menjadi misteri hingga saat ini. Polres Jomber masih terus melakukan penelusuran dan berusaha menguat kematian korban. Selain itu polisi juga masih belum dapat meminta keterangan dari kedua orang tua bayi itu lantaran masih mengalami syok berat. Kematian bayi perempuan pasangan suami istri Arief Mustafa, 28 tahun, dan Faridatul Nikma, 25 tahun, warga Dusun Bregoh, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jomber masih menjadi misteri. Di balik meregangnya nyawa bayi tersebut, pihak Polres Jomber mengerahkan beberapa tim untuk memusut penyebab hilangnya nyawa bayi mungil tersebut. Selain itu, polisi juga masih berusaha menguat kejadian hilangnya bayi berumur satu bulan tersebut. Dalam kasus itu, polisi menemukan beberapa kejanggalan yang terjadi. Tak hanya itu, polisi juga sudah memeriksa beberapa orang saksi yang rumahnya paling dekat dengan rumah korban, termasuk tetangga dan pihak keluarga korban. Akan tetapi, polisi masih belum menemukan tanda-tanda penyebab kematian korban. Selain itu, polisi juga kesulitan memeriksa kedua orang dari bayi tersebut lantaran mereka masih dalam keadaan berduga. Dari informasi yang beredar, bayi tersebut nyatakan hilang sebanyak dua kali. Kejadian hilangnya korban pertama kali ditemukan di area persawahan belakang pemukiman warga. Dan yang kejadian kedua kalinya, bayi tersebut ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam sumur. Menurut keterangan beberapa warga sekitar, hilangnya bayi tersebut diduga diculik lalu disembunyikan oleh makhluk goik. Terlepas dari itu semua, polisi hingga kini masih terus berupaya menguak penyebab kematian bayi tersebut. Sebab kematian bayi tersebut dirasa sangat janggal dan misterius. Dari Jumper Hisham Nugroho, National TV melaporkan.